Anda bayangkan para pemain takut ketemu lawan dari pemain-pemain Cina bahkan sebelum ketemu di lapangan. Motivasi mereka rendah, mereka juga punya beban berat di pundaknya. Terus bagaimana mereka bisa menjadi juara olimpiade, medali emas, meraih medali emas. Ini rahasianya. Halo ketemu dengan Obrex. Saat ini kita akan membahas rahasia Grecia Poli'i dan Apriani Rahayu bisa mendapat medali emas olimpiade ganda putri di olimpiade Tokyo 2020. Siapa dan apa rahasianya? Rahasianya seseorang bernama Enghan. Ini fotonya Enghan. Enghan adalah pelatih ganda putri Grecia dan Apriani. Om Riks ambil. Apa yang ingin Om Riks sampaikan disini rahasia ini dari kompas yang ditulis di kompas, harian Cetak Kompas, hari Jumat 6 Agustus 2021 dengan judul Enghian mengangkat derajat ganda putri Indonesia. Siapa sih itu Enghian? Mereka adalah pelatih. Dia adalah pelatih ganda putri di platnas bulu tangkis Indonesia. Dia Wong Solo, lahir di Solo. 17 Mei 1977. Karir pemainnya di Indonesia tahun 1995-2001. Pernah bermain di Inggris 2001-2003. Kembali ke Indonesia lagi 2003-2006. Dengan prestasi tertinggi, Enghian ini juga pernah mendapatkan medali perunggu ganda putra di Olimpiade Athena 2004 bersama Flandi Limpele. Enghian ini ketika masuk ke platnas sebagai pelatih pada tahun 2014 di Cipayung, Jakarta. Keadaan yang dia lihat adalah bahwa para pemain ganda putri ini motivasinya kurang baik. Mereka kagum terhadap para pemain-pemain Cina tetapi mereka tidak bisa belajar dari kekagumannya bahkan jadi malah takut. Jadi belum ketemu di lapangan udah takut duluan. Memang ganda putri Indonesia itu emas-emasnya itu tahun 60-an sampai tahun 80-an. dan dalam tingkat Asia sendiri dalam ASEAN Games itu terakhir mendapatkan medali emas itu tahun 78 di ASEAN Games Bangkok oleh Imelda Wiguna dan Ferawati. Mungkin Om Tante masih ada yang ingat namanya. Om juga masih ingat waktu itu masih sekolah. dan di ASEAN Games itu Grecia dan Nitya Krishinda Maheswari meraih emas di ASEAN Games Incheon di Seoul 2014. Jadi dari tahun 78 baru tahun 2014 mendapatkan medali emas di ASEAN Games. itu ganda putri. Grecia waktu itu belum dengan Apriani tapi bersama Nitya Krishinda Maheswari. Kalau di Olimpiade sendiri sejak tahun 92 pertama kali diadakan di pertandingan bulu tangkis di Olimpiade tahun 92 sudah dapat emas kemudian tahun berapa lagi ada dapat emas cuma ganda putri doang yang belum pernah dapat emas. dari semua cabang 4 nomor lain dari semua nomor yang di pertandingan di Olimpiade. Jadi ganda putri ini semacam underdog ya. Gak pernah menang dan memang di Indonesia kalau dari dulu terkenal ganda putra, ganda putri, atau bahkan dari tahun 60-an ganda putranya. Tunggal putri juga terkenal. Nah ketika Eng Hyan masuk ke Platnas tahun 2014, dia masuk untuk melatih ganda putri ini. Di tengah-tengah situasi yang memang ganda putri ini kalau menurut Eng Hyan kemampuannya secara teknis dan secara kemimpinan di lapangan baik dan secara dengan negara-negara lain. Tetapi motivasinya kurang baik. Kalau ketemu pemain China takut. Jadi bagaimana Eng Hyan bisa merubah situasi ini? Yang pertama dia lakukan adalah dia berusaha membangkitkan motivasi mereka. Jadi motivasinya yang dinaikkan. Itu rahasia dia yang pertama Eng Hyan. Motivasi pemain-pemain ini dinaikkan dengan baik. Jadi dia memberikan pelatihan motivasi selain pelatihan fisik dan pelatihan bulu tangkis yang memang oleh Eng Hyan diakui sangat berat. Bahkan Eng Hyan mengatakan mereka sering kesal saat latihan karena latihan bersama saya pasti berat. Bahkan atlet-atlet muda yang baru masuk latnas utama pasti takut sama saya kata Eng Hyan. Tak kebayang beratnya kayak apa latihan sama Eng Hyan. Jadi pertama dia bangun motivasi. Yang kedua dia bangun adalah kepercayaan. Dia harus membangun kepercayaan diantara pemain dan kepercayaan antara pemain kepada pelatih. Jadi mereka saling percaya. Caranya gimana? Salah satunya sering diajak makan bareng bersama istrinya Eng Hyan yang bernama Mulia Ningsi. Dengan itu mereka dibangun kepercayaannya. Mereka juga kemudian melihat dari sisi-sisi psikologis. Nah Mulia Ningsi sebagai istri sebagai seorang perempuan dia bisa lebih tahu memberi masukan bahwa pemain ganda putri itu lebih emosional dibandingkan pemain putra. Perempuan mungkin lebih emosional kali ya dibandingin laki-laki. Jadi secara psikologis didekati, diajak, bicara, berkomunikasi dengan baik untuk membuka diri. Jadi Grecia dan Apriani khususnya dia fokus kepada Grecia dan Apriani. Eng Hyan ini fokus kepada Grecia dan Apriani. Sampai-sampai dia sering di... Apa? Kalau bahasa di sini sering dikritik. Karena dianggap terlalu fokus kepada Grecia dan Apriani. Tapi Eng Hyan punya target. Jadi dia katakan dia begitu karena dia membeli target untuk memunculkan lebih dahulu juara agar menjadi contoh bagi pemain-pemain yang muda. Jadi kalau istilah lainnya harus ada success story dulu. Nah dia mau buat si Grecia dan Apriani ini sebagai success story. Jadi dia fokus kepada dua atlet wanita tersebut. Dia pendekatan, dia akan beri motivasi, dia berikan kepercayaan. Sehingga kepercayaan diantara mereka, antara pemain dan pelatih terbangun. Jadi itu tadi motivasi, kepercayaan yang ketiga mereka saling terbuka. Para pemain khususnya diminta terbuka mengenai beban-beban yang mereka tanggung di pundak mereka. Apriani ini kemudian mengambil role yang dia lihat pada waktu penampilan di ASEAN Games tahun 2019. di mana dia bermain dengan lepas, tak ada beban. Jadi dia diberikan, si Grecia diberikan secara khusus oleh Eng Hian untuk tidak ada beban. Mungkin kita bisa ingat bahwa Grecia ini waktu mengikuti Olimpiade 2012 di London waktu itu, dia itu kena sanksi oleh pelaksana Olimpiade, kena sanksi. Nah, setelah itu dia, sehingga dia tidak boleh bertanding di Olimpiade 2012 itu, di tengah-tengah Olimpiade. Tentu keadaan itu tidak mudah bagi Grecia, sudah pasti tidak mudah. Ketika dia pulang ke Indonesia, dia berganti pasangan pemain bersama dengan Dela Destiara Haris bersama Dela. Nah, Dela ini setelah berapa lama juga berhenti karena Dela terkena cedera di kakinya. Jadi harus ganti pasangan lagi. Jadi tentu tidak mudah ya. Kita sendiri katakanlah yang usaha atau bekerja kalau ganti-ganti pekerjaan terus juga kan bukan soal yang mudah ya. Walaupun mungkin jadi sepekerjaan sama. Apalagi Om bisa bayangkan Grecia yang harus bertanding berdua bersama temannya di sebelahnya, temannya ini gantian terus. Jadi tugas Eng Hian ini bukan tugas yang mudah menurut Om. Sangat susah. Nah, Apriani masuk dipilih berdasarkan Grecia dan Eng Hian berdiskusi. Akhirnya pilihan mereka jatuh ke Apriani. Nah, Apriani ini juga dari yang boleh kita baca di sini adalah seorang yang sangat berlatih sangat keras. Jadi cocok orangnya dengan pelatihnya dan dengan pasangannya, Grecia. Orang yang terus berlatih dengan keras. Nah, Olimpiade tahun 2020 ini sebenarnya ini Olimpiade dilakukan di tahun 2021 tetapi tetap dinamakan Olimpiade tahun 2020. Karena harusnya tahun lalu cuma karena pandemi digeser tahun ini. Ini Olimpiade yang sesuai dengan keadaan saat ini adalah keadaan pandemi. Jadi tantangannya juga besar buat kedua orang atlet ini, Grecia dan Apriani. Dan itu juga buat pelatihnya. Karena di tengah pandemi kan banyak kecemasan. Kecemasan takut tertular. Bahkan kita tahu di Olimpiade Tokyo itu tiap hari mereka harus dites. Ya kalau hasil tesnya misalnya, misalnya pas sebelum mereka bertanding kemarin untuk memperbutkan hasil tesnya positif kan gak boleh bertanding. Itu kan kecemasan tersendiri kan. Sama aja kalau kita nih sekarang mau kerja, mau ke kantor harus bawa tes atau bahkan mau naik pesawat harus bawa hasil tes PCR negatif. Ya kan gitu kan, ada kecemasan. Udah beli tiket tiba-tiba dites positif, antigen positif atau reaktif kan gak bisa naik pesawat. Ilang deh tuh uang tiket. Nah bayangkan Grecia dan Apriani mau bertanding dites. Om coba bayangkan. Kecemasan pasti ada, khawatir pasti ada dan manusiawi. Tapi bagaimana kemudian peran pelatih boleh membangkitkan mereka berdua untuk tetap semangat, tapi tidak merasa terbeban. Dan itulah yang dilakukan oleh Eng Hian. Menurut Tom, inilah kunci rahasia dari berhasilnya pasangan Grecia dan Apriani mendapatkan medali emas di Olimpiade Tokyo 2020. Eng Hian namanya. Dan Eng Hian mengatakan, Saya menikmati apa yang saya lakukan sekarang. Saya ingin menjadi pelatih karena senang ketika bisa membantu orang lain untuk berhasil. Om ulangi ya. Saya ingin menjadi pelatih karena senang ketika bisa membantu orang lain untuk berhasil. Kata Eng Hian. Terima kasih, Om Eng Hian. Tetap terus jadi pelatih. Kita tentu senang Om Lian, Om Eng Hian jadi pelatih terus. Kita tentu juga bisa terus bisa hidup senang seperti Om Eng Hian ketika kita boleh membuat orang lain berhasil. Jempolan. 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 Jempolan.